Dan program-program dunia anak sahabat keluarga di Trans7 Generasi milenial punya cara sendiri dalam menikmati hidup Bagi mereka yang penting bukan masalah enak, bagus, ataupun mahal Tapi keunikan dalam membuat dan menikmati sesuatu, itulah yang didulukan Nah siang ini, Unyel akan ajak kalian merasakan gaya hidup ala milenial Tentunya dengan produk-produk inovatif yang oke banget Ada apa saja? Come on, check it out! Makanan yang satu ini buatnya gak pake oven alias gak dibakar Jadi pake apa? Tuh liat, di steam alias kukus teman Tekstur roti jadi lebih lembut Dan tentunya menggoyang lidah banget deh Namanya kue keju kukus atau cheese steam cake Kemasan cheese steam cake gampang kok kita temui di supermarket atau swalayan Kerennya lagi, walaupun cheese steam cake ini namanya kebarat-baratan Tapi ini asli produksi Indonesia loh Pabriknya berada di daerah Majalaya Langsung saja yuk kita intip sama-sama, come on! Kita langsung menuju ke pembuatan adonan cake-nya saja yuk Bahan utama pembuatan cheese steam cake adalah Telur ayam dan gula Masukkan dalam mesin pengaduk Aduk hingga adonan tercampur rata Kemudian tambahkan terigu, baking powder, gula cair, dan terakhir kejunya deh Namanya saja cheese steam cake, gak lengkap kan kalau gak pake keju? Biarkan mesin mixer mengaduk hingga kurang lebih 4 sampai 5 menit Hingga adonan mengembang Oh iya, mesin mixer ini dalam sekali produksi bisa mengaduk adonan sebanyak 11 kg Bahan sebanyak ini bisa menghasilkan roti kurang lebih 140 pcs Mantap kan? Setelah adonan mengembang, angkat adonan masukkan ke dalam mesin depositor ini Mesin depositor sejenis mesin cetakan kue Mesin sudah kita atur otomatis untuk mengeluarkan adonan dari keran-keran di bawahnya Langsung ke dalam cetakan kertas Kertas cetakan roti khusus ini membuat roti tidak lengket Jadi tidak banyak yang menempel di kertas nantinya Wih, keren ya Dengan otomatis, cetakan roti akan terisi oleh adonan yang dikeluarkan oleh mesin Siplah Lanjut, troli-troli yang sudah terisi penuh oleh adonan roti Masukkan ke dalam mesin steam Jadi adonan roti akan dimatangkan oleh uap air yang panas Sampai adonannya mengembang dan matang secara sempurna Proses steam ini membuat roti mempunyai kandungan air yang lumayan banyak Berbeda dengan pemasakan di oven Setelah matang, roti akan didiamkan dulu hingga suhunya berkurang Baru deh, satu persatu kita keluarkan dari cetakan Setelah itu apa? Yap, kita kemas Steam cake dikemas menggunakan plastik transparan Mesin pengemas otomatis inilah yang bekerja untuk mengemas Eh, ada yang harus dimasukkan ke dalam kemasannya nih Nah, ini namanya oksigen absorber Karena proses pemasakan roti ini dengan cara di-steam atau di-kukus Jadi tekstur roti banyak mengandung air Oksigen absorber inilah yang berfungsi menjaga kestabilan udara di dalam kemasan roti Sehingga roti menjadi tahan lama Bahkan sampai 10 hari loh Wih, keren Setelah melewati mesin pengemas otomatis Setiap kemasan produk akan dicek satu persatu oleh tim quality control atau QC Terakhir, setiap kemasan disusun rapi ke dalam satu keranjang Yang kemudian akan didistribusikan ke modern market seluruh Indonesia Wih, harganya cukup terjangkau loh Hanya 9.000 rupiah pertemasannya Rasanya pun bervariasi Selain original, ada juga pilihan rasa lainnya Seperti coklat, mangga, orange, banana, strawberry, green tea, dan juga rasa biskuit sandwich Hmm, mantap! Jihuy, mumpung lagi santai Wah, kebetulan tuh ada Miku Bisa ikut nebeng, Mbul Hei, Miku! Apaan, Mbul? Ngapain sih manggil-manggil Miku? Yailah, jutek banget sih Eh, Mbul nebeng dong sampai depan sana Nah, sepedanya kecil begini, Mbul Miku ngeripatan nanti kalau dinaikin berdua Nah, udah Mbul naik ya Udah, ayo jalan Tidak, Mbul Kok maksa sih? Wah, yaudah deh Tidak, kamu kemana sih? Kamu jalan-jalan Mau tetap asik menikmati jalan-jalan saat musim hujan? Jangan lupa, siapkan perlengkapannya ya Handuk salah satu yang gak boleh ketinggalan loh Hmm, tapi Apa gak repot membawa handuk yang selalu basah karena hujan? Eh, tenang, tenang Nih, Unil kasih tau produk handuk berbahan microfiber Punya daya serat kuat Tapi juga lebih cepat kering Dibandingkan jenis kain lain Pabriknya berada di daerah Bandung, Jawa Barat Sejak 2008, pabrik ini memproduksi aneka produk berbahan microfiber Yang sudah diekspor ke berbagai negara Hmm, seperti apa ya pembuatannya? Lalu apa yang membuat microfiber lebih unggul dibandingkan kain lain? Simak jawabannya hanya di laptop si Unyo ya Kemol Gulungan kain aneka warna ini adalah microfiber yang sudah siap dibuat aneka produk Jika digambarkan, proses membuat kain microfiber harus melalui beberapa tahapan Produksi microfiber tidak berbeda jauh dengan membuat kain pada umumnya Produksi diawali dengan memproses gulungan benang dalam mesin rajut Hasilnya berupa gulungan kain dengan warna sesuai dengan benang yang dirajut Bisa merah, hijau, biru, atau bahkan putih Microfiber belum terbentuk sampai harus melalui proses selanjutnya Yap, proses penculupan atau daing Pada mesin ini, kain mengalami proses kimiawi Dipanaskan dengan suhu tertentu Lalu mengalami proses pembelahan serat kain sampai setipis mungkin Bahkan lebih tipis dari rambut manusia loh Disinilah, kain microfiber berupa serat sintetis berbahan poliester dan nylon berhasil dibentuk Terakhir, keringkan dan rapikan lembaran kain pada mesin tantering Mesin ini juga berfungsi untuk mengatur ketebalan serta ukuran lebar kain Oke deh, kain microfiber siap diproses menjadi aneka produk Handuk salah satunya Pilih dan siapkan kain microfiber Yeay, kali ini kita pilih warna pink Lucu kan? Pasang gulungan kain pada meja cutting Setelah rapi, hamparkan di atas meja sesuai kebutuhan Bisa satu lapis, dua lapis, atau berlapis-lapis Agar permukaan kain microfiber rata, rapi dan bebas bumpalan Lakukan cara seperti ini Serat, serat, serat Kain langsung rapi deh Oke, sekarang kita potong yukang Wah, cepat banget ya Gak sampai satu menit, kainnya sudah terpotong Proses berikutnya, yaitu membuat pola pada permukaan kain Karena saat ini kita akan membuat handuk khusus wanita Dengan bentuk dress, polanya cukup garis lurus aja Gampang kok, tinggal tandai menggunakan alat tulis Jadi deh Nah, kemon kang Sekarang kita potong pola sesuai garis ya Puluhan potong kain microfibernya siap dijahit nih Pertama, obra setiap bagian sisi kain Tujuannya untuk merapikan dan tidak membuat kain lekas rusak Lanjut dengan menjahit hingga membentuk selongsong Hmm, kalau dilihat mirip rok ya Jangan lupa, tambahkan karet di bagian pinggang Nantinya karet ini membantu handuk tetap terpasang kerat saat digunakan Ini dia, lengkap handuk yang membuat pemakainya semakin cantik Iyak, bando beserta akses pitanya Cukup jahit kain membentuk bando dan pita Lalu satukan keduanya dengan cara dijahit Tadaa, jadi deh Pabrik yang sudah menjual produknya hingga keluar negeri ini Punya kapasitas produksi yang banyak banget loh Sebulan bisa sampai 500 ribu potong Wow Tidak cuma handuk wanita, ada juga handuk pria, handuk bayi, dan handuk anak-anak Produk untuk kebersihan juga ada Seperti lap kendaraan, lap dapur, kain pel, dan masih banyak lagi Semua produk dijual mulai harga belasan ribu sampai ratusan ribu rupiah Harga produk berbahan microfiber memang lebih mahal dibandingkan jenis kain lain Hal ini karena kelebihan microfiber dalam menyerap cairan Membersihkan kotoran dan debu, bahkan sampai bagian yang sulit terjangkau Material microfiber ternyata terbukti juga antibakteri Dan aman bagi penerita alergi Tahan lama dan tidak mudah rusak Meskipun berkali-kali dipakai Dan seratnya yang lembut tidak meninggalkan goresan pada benda yang diusap Ya ampun, ayo lupa Aduh, handuknya pakai keujanan lagi deh Berasa dah, bagaimana ini ya? Kok, Po Ipe, Unyil datang nih Ayo, po, udah menduk Aduh, Unyil, empo kagak punya handuk ini Basah kena hujan tadi, bagaimana jadinya? Udah, tenang aja, po Unyil bawa handuk microfiber, po Hah, handuk kapan lagi, Tunyil? Nanti Po Ipe pakai aja ya Hmm, kebetulan Unyil bawa dua nih Ya udah dah, ntar po pinjem ya Handuk ini cepat kering, ko, po Jadi enggak usah khawatir kalau musim hujan kayak gini Udah, ayo keman, po Wah, gelasnya lucu-lucu dan warna-warni, teman Tapi gelas ini bukan gelas biasa, loh Melainkan gelas inovasi yang ramah lingkungan Mau tahu keistimewaan gelas-gelas ini? Ayo, minum, minum Enak, lo Aduh, enak banget, siang-siang Kok gelas dimakan, sih? Emang bisa? Beneran bisa dimakan Ya iyalah, coba aja kalau nggak percaya Tuh, benarkan teman-teman Gelas-gelas ini bukan gelas biasa Tapi gelas yang bisa dimakan Langsung saja yuk, kita lihat pembuatannya Ini dia bahan-bahannya Campuran agar-agar, gula pasir dan juga air putih Mari kita mulai Pertama, larutkan gula pasir dan campuran agar-agar dengan air putih Aduk-aduk hingga semua bahan larut dengan air Sepertinya bahan-bahannya sudah larut semua tuh Saatnya bahan dimasak Untuk memasak bahan agar-agarnya Nggak perlu lama kok teman Masaknya pun cukup dengan api yang sedang Aduk terus ya Agar tidak menggumpal Wah, sepertinya larutannya sudah mendidih Itu tandanya Larutan bahan sudah selesai dimasak Tahap selanjutnya Mulai mencetak Tapi sebelumnya Cairan gelas Evoware diberi campuran bahan pewarna makanan dan rasa yang alami Ada orange, lemon, green tea dan juga leci Bahan gelas yang sudah diberi pewarna dan rasa Langsung segera dituangkan ke dalam cetakan-cetakan gelas Gelas Evoware berukuran 11 cm Dengan volume 150 ml Oh iya teman Gelas yang bisa dimakan ini disebut juga Evoware Ide awal pembuatan gelas Evoware ini adalah Melihat tingginya limba plastik yang sulit diuraikan oleh alam Sehingga muncullah ide untuk membuat gelas yang tidak menimbulkan limba Atau bekas pada alam Selain itu ketersediaan bahan baku agar-agar Yang terbuat dari rumput laut juga melimpa di negara kita Hmm semua sudah masuk ke dalam cetakan Diamkan beberapa saat agar suhunya mendekati suhu ruangan Selanjutnya gelas-gelas dimasukkan ke dalam lemari pendingin agar lebih segar Menyimpannya gak perlu lama kok Cukup 30 menit saja Wah gelas-gelas Evoware nya sudah dingin tuh Saatnya dikeluarkan dari lemari pendingin dan siap untuk dikemas Wah kalau sudah jadi gelas seperti ini siapa yang menyangka gelas-gelas ini bisa dimakan Oh iya teman Bahan-bahan untuk membuat gelas Evoware juga bebas gluten dan jeratin Jadi sangat cocok untuk yang sedang diet dan juga para vegetarian Selain itu gelas Evoware juga bebas dari bahan pengawet Jadi gelasnya sehat dan halal Kandungan serat yang tinggi pada gelas Evoware sangat baik untuk membantu melancarkan pencernaan Saat ini pemasaran gelas Evoware masih terbatas di wilayah Jabodetabek Dan pemesanannya pun lewat jaringan online Para konsumen gelas Evoware kebanyakan memesan untuk acara-acara seperti arisan ataupun ulang tahun Satu paket berisi lima gelas Evoware dibanderol 100 ribu rupiah Masa penyimpanannya pun dalam lemari pendingin bisa sampai 7 hari Gelas Evoware yang berbahan dasar organik dan ramah lingkungan Berbeda dengan gelas plastik yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai Gelas Evoware yang tidak dikonsumsi dalam waktu 7 hari akan terurai dengan alam Bahkan sisa gelas Evoware yang terurai dapat menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah dan juga tanaman Wih keren Wah dengan inovasi produk seperti ini Di masa depan diharapkan alam dan lingkungan akan bebas sampah dan kehidupan jauh lebih baik Hmm bosan naik motor yang modelnya gitu-gitu aja Oke deh setelah ini unyil aja karyan naik motor anti-kinini Tetap di laptop si Unyo ya Asik Teknik nge-drift kayak gini hanya boleh dilakukan oleh ahlinya ya Gak boleh dicoba sembarangan Eh ngomong-ngomong motornya kok kecil banget sih Ini motor beneran apa mainan ya Kenalin nih motor klasik buat pecinta motor jadul ala tahun 80an Biarpun bergaya klasik tapi motor bermesin 110 cc ini tetap trendy loh Bisa dimodifikasi lagi Tuh jadi makin keren kan Penasaran? Ikut unyil yuk kita kulik pembuatannya C'mon Nah ini dia pabriknya Lokasinya ada di Pasuruan Jawa Timur Pabrik yang mulai beroperasi sejak 2013 lalu ini Sudah merakit lebih dari 10 jenis motor Mulai dari motor trail sampai motor konsep seperti motor klasik ini Yuk kita mulai dari proses pre-assembling Pasang karburator pada mesin untuk mengatur masuknya udara dan bahan bakar Lalu sambung dengan manipol Manipol ini adalah pembubung karburator dengan mesin Fungsinya untuk memberi gedah agar karburator tidak langsung terkena panas dari bahan bakar Mesin berkapasitas 110 cc ini irit bahan bakar loh Dengan 1 liter bahan bakar saja sudah bisa menempuh jarak hingga 50 km Tapi kecepatan maksimalnya hanya sampai 80 km per jam saja ya Jangan dipakai ngebut Oke sekarang kita pasang rangkanya ya Motor ini menggunakan jenis rangka tulang kumbung Jenis rangka ini memungkinkan kita untuk mendesain motor dengan mudah Karena posisinya akan tersembunyi di dalam motor Jangan lupa pasang juga kabel-kabel elektriknya Kabel-kabel ini juga penting loh untuk menyambungkan aliran listrik dari aki ke komponen elektrik lainnya Seperti lampu dan klakson Motor klasik ini menggunakan roda depan berukuran 3,5 inci dan diameter 10 inci Pasang shock breaker pada roda bagian depan untuk menekan guncangan saat berkendara Sock breaker yang digunakan ini bisa menahan guncangan sampai setengahnya loh Bagian setir kemudi juga dirakit sendiri disini Sambungkan setir dengan rem cakram biar lebih aman Kita sampai di perakitan bodi dan mesin nih Yuk kita satukan rangka dan bodinya Motor ini memiliki berat 64 kg dengan tinggi hanya 86 cm Meskipun terkesan mungil tapi ini motor orang dewasa loh bukan untuk anak-anak Motor klasik buatan pabrik ini juga sudah mendapatkan izin untuk digunakan di jalanan umum Berikutnya pasang roda belakang, rantai dan shock breaker bagian belakang Khusus untuk shock breaker bagian belakang ini menggunakan peredam kejut ganda yang bisa meminimalisir guncangan pada penumpangnya Wah keren kan Dalam sebulan pabrik ini mampu merakit hingga 5.000 motor Meski terbilang baru di industri otomotif Tapi perusahaan ini sudah punya dealer yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia Jadi gak perlu khawatir lagi soal servis dan suku cadangnya Oke deh selanjutnya pasang stang Sudah ada penyimbang stangnya tuh Gunanya untuk menjaga kesimbangan stang motor Agar jalannya tidak miring kayak kepiting Terus pasang juga tangki bahan bakarnya Tangki bahan bakar ini bisa menampung sampai 4.5 liter Jadi gak perlu sering-sering kisi bensin deh Terakhir pasang jog dan aksesoris tambahan lainnya Sip Jadi deh Eh sebelum dipasarkan masih harus dicek dulu nih Petugas quality control akan melakukan cek tahap pertama Yaitu fungsi kelistrikan dari motor Kalau sudah oke motor klasik bisa masuk ke ruang pengecekan yang kedua Nah disini lagi ada tes akselerasi Roda akan diputar secepat mungkin untuk mengetes akselerasi atau percepatannya Sekaligus untuk mengukur tingkat kebisingan suara mesinnya Jika diperlukan tes kelistrikan bisa dilakukan lagi untuk yang kedua kalinya Perfek saatnya meluncur ke jalan Motor klasik ini dijual di kisaran 13 juta rupiah per unitnya Buat pecinta barang-barang klasik dijamin cocok banget deh memakai motor jenis ini Apalagi kalau sudah dimodifikasi Beuh jadi tambah keren Oh iya Fabrik ini juga menerima permintaan khusus dari pembeli loh Alias made by order Selain cocok buat gaya Motor klasik ini juga bisa dipakai ngedrift C'mon saatnya beraksi Iya Tarik Neng Kita harus banyak dapet orderan nih Biar bisa benerin motor ogah yang makin rusak Iya kan? Iya tapi kamu nyetirnya jangan ugal-ugalan dong gak Ntar nabrak lagi Eh 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 Awas gak Aduh Tampak pita udah nih kepala ogah Aduh Sendingan nyetir kereta api aja deh gak Jangan nyetir angkot Kalau kereta kan gak ada polisi tidurnya gak Udah 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 Jangan ajak ogah ngobrol-ngobrol